Red Boy! Kita mau cari tenggini dimana ya? Di sana? Spotnya dimana? Di sini ya? Selamat siang Strikeback Mania seluruh Nusantara. Mancing Mania Strikeback kali ini akan menggelar battle di laut utara kota Semarang. Tenggiri yang terkenal memiliki tarikan kuat dengan gigi-giginya yang tajam akan menjadi target dalam battle fishing kali ini. Sepak terjang Aura di dunia permancingan sudah cukup dikenal. Aura memang besar dari keluarga Angler. Kedua orang tuanya sangat hobi mancing yang akhirnya ditularkan pada Aura. Saya Aura Pawita, saksikan terus Mancing Mania Strikeback. Mantap! Kali ini tim yang battle ialah tim sepeda yang terdiri dari saya, Boga, Irham dan juga Rahmat. Sementara tim Aura berisi Mudul, Ihsan dan Fahri. Battle fishing kali ini menargetkan ikan tenggiri. Ikan yang memang menjadi ciri khas laut Semarang. Sesampainya di spot, umpan ikan hidup pun langsung diturunkan. Wah, ternyata susah juga nih menarik ikan dengan teknik ngoncer seperti ini. Sepertinya memang ikan target yang menyembar umpan saya. Ini memang salah satu ciri khasnya mancing di Semarang. Tenggirian! Kalau di musimnya, tenggirian banyak banget. Biasanya dekat-dekat baratan nih tenggiriannya di sini. Jadi anginnya udah mulai-mulai masuk. Memancing tenggiri tidak semudah yang dilihat nih. Kalau tenggiri, kita nggak boleh terlalu dek kenceng atau dek sampai mati ya. Karena bibirnya tuh agak halus. Takutnya dia moceh. Kondisi cuaca kadang membuat kita juga lebih sulit menaikkan tenggiri ke atas kapal. Gigi tenggiri yang cukup tajam membuat kita tidak boleh membuat tali kendor saat menghadapi perlawanan ikan. Banyak ya ternyata syaratnya biar bisa menaikkan tenggiri strike back money ya. Oi! Ini kayak gini nih, kayak gini nih pak. Kayak gini nih, kayak gini nih. Nggak nanya. Jangan pamer, kasih putus, sangit. Kiri, bukannya talang-talang. Nggak apa-apa, ikan kayak gini mah yang penting banyak. Tenggiri mah cuma satu dua. Apa? Mereka udah strike tenggiri. Kita nggak tahu ke mana. Nanti kita akan terus berjuang. Kita nggak boleh kalah. Kita pasti menang! Let's go! Akhirnya seekor ikan pelagis berhasil muncul di permukaan. Sesuai tebakan saya tadi, seekor tenggiri mampu saya taklukan ke atas kapal. Wih, ini saya udah jarang banget nih. Ngeliat tenggiri panjang gini di Pulau Jawa. Biasanya agak kecil-kecil. Nah ini tenggirinya-tenggirinya Semarang nih kalau lagi main kayak begini-begini nih. Mancing Mania Strike Back! Mantap! Sari-sari kalau cari tenggiri di mana ya? Di sana? Potnya di mana? Di sini ya? Naiknya tenggiri membuat skor tim peserta battle berubah. Lumayan sementara ini jadi memimpin. Hahaha! Ikan tenggiri merupakan kerabat dekat dari ikan tuna, tongkol, dan juga kembung. Tenggiri merupakan salah satu ikan pelagis yang menjadi incaran para pemancing. Selain tarikannya yang membuat pemancing ketagihan, nilai ekonomis yang cukup bagus membuat ikan ini jadi favorit para pemancing. Di Indonesia sendiri, ikan tenggiri termasuk ikan musiman yang biasanya hadir saat musim baratan. Jadi jangan heran ya, ikan ini muncul dengan kondisi laut yang anginnya cukup ekstrim. Sepertinya Aura menggunakan teknik yang berbeda nih, yaitu menggunakan spoon. Teknik ini hampir sama dengan teknik casting. Bedanya, spoon dibiarkan tenggelam terlebih dahulu, lalu digulung dengan cepat agar disambar ikan. Fish on! Solikin, sang tekong, menjadi yang pertama mendapatkan sambaran dari tim Aura. Sepertinya teknik yang digunakan Aura juga berhasil nih. Double Strike! Walau hanya seekor talang-talang atau twin fish kecil, ini menjadi permulaan yang baik. Maaf ya Aura, yang dapat skor hanya tenggiri. Jadi tim saya masih memimpin. Mancing Mania Strike Back, mantap! Di kapal saya, kebisingan kembali di buritan kapal. Fish on! Kali ini Irham menjadi eksekutornya. Ajar terus! Menggunakan teknik ngancer, umpannya sukses di sambar ikan. Dengan sangat hati-hati, ia berusaha menghadapi perlawanan ikan. Woi! Mana ikannya? Lihat ini! Lihat! Geritan real. Suara yang paling sadu di alam laut ini. Bisa aja nih Irham. Inilah suara yang dikangenin para pemancing dimanapun. Akhirnya seekor talang-talang besar berhasil takluk di tangan pria asal demak ini. Talang-talang merupakan ikan tropis yang tersebar di samudera Pasifik dan Hindia. Talang-talang dapat tumbuh panjang hingga lebih dari 1 meter. Dengan bobot hingga ratusan kilogram. Mantap! Mancing mania, strike back! Mantap! Sepertinya di tim Aura lebih senang menggunakan teknik casting spooning. Fish on! Jiliran spoon mudul yang disambar ikan. Sensasi teknik casting memang lebih seru karena ikan menyambar saat umpan sedang dimainkan. Kembali seekor talang-talang berhasil dinaikan mudul ke atas kapal. Untung saja ikan satu ini tidak masuk hitungan target. Jadi posisi tim saya masih aman. Hahaha! Mancing mania, strike back! Mantap! Sebenarnya ada beberapa spot mancing tenggiri di Semarang. Salah satunya adalah yang saya dan tim datangi. Spot ini berupa rumpon dari kapal yang ditenggelamkan ya strike back mania. Di haluan kapal, Rahmat memainkan rangkaian kotreknya. Fish on! Berniat mencari umpan hidup karena persediaan sudah mulai habis, Rahmat malah mendapatkan kejutan. Umpan bulu-bulu di tiap kailnya malah mendapatkan sambaran dari ikan talang-talang. 6 ekor talang-talang berhasil dinaikan. Wih, mantap! Mas Rahmat nih dari kita nungguin tenggiri, nggak dimakan-makan. Akhirnya Mas Rahmat coba cari ikan umpan lagi. Ternyata hasilnya talang-talang semua. Emang katanya di sini lagi musim banget talang-talang. Jadi di bawah ini talang-talang semua. Cuman ukurannya nggak terlalu besar-besar. Jadi rata segini semua. Kita mau coba masih mewakalin talang-talang besarnya sama tenggiri. Sepertinya Aura mulai panas nih. Ia terus melemparkan umpan spoonnya untuk mendapatkan sambaran. Fish on! Usahanya pun membuahkan hasil. Banyak-banyak ya pantingnya satu aja cukup. Kembali seekor ikan talang-talang berhasil ia naikkan ke atas kapal. Ayo Aura, mana tenggirimu? Ha, 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 ha. Strike back mania, saya lupa infokan. Sebelum battle, kami harus mencari ikan dulu untuk umpan tenggiri. Begini caranya. Kedua perahu mampir ke salah satu rumpon untuk mencari umpan berupa ikan kecil. Seperti biasa, jika ingin memancing tenggiri, kita harus mempunyai umpan hidup untuk teknik ngoncer. Kotrek, ialah teknik mancing menggunakan rangkaian yang terdiri dari 5 hingga 7 mata kail yang diberi bulu. Harus hati-hati ya, karena mata kail dalam rangkaian kotrek cukup kecil. Khawatir kalau tertancap di tangan atau kaki. Teknik tradisional ini terbilang sangat efektif untuk memancing ikan umpan strike back mania. Wah, Aura mendapatkan banyak ikan umpan nih. Apakah peruntungannya akan berlanjut ketika battle sudah dimulai? Mari kita nantikan bersama, ha, ha, ha. Nah, ini ikan yang kita cari buat umpan ikan tenggirinya. Ini kita harus hidupin ikannya biar ikan tenggirinya. Ikan umpan selanjutnya dimasukkan wadah yang diberi oksigen supaya tetap hidup. Tidak adanya ikan tenggiri yang menyambar hingga sore, membuat kedua tim memutuskan untuk meneruskan battle di esok hari. Terima kasih. Tidak adanya ikan tenggirinya. Setelah menemukan anggota tim untuk battle, saya dan Aura pun langsung menuju Laut Semarang. Persaingan langsung terjadi di hari pertama battle, namun mayoritas peserta hanya menaikkan ikan talang-talang yang bukan menjadi target. Praktis hanya saya yang berhasil menaklukkan penggiri yang menjadi ikan incaran dalam battle fishing kali ini. Bagaimanakah keseruan battle selanjutnya? Yuk kita lanjutkan Mancing di Laut Semarang! Setelah mendapatkan umpan, masing-masing kapal langsung menuju spot untuk mendapatkan sambaran ikan target. Jadi kita sudah sampai di spot, jadi hari ini aku mencoba mancingnya pakai skul. Umban hidup kembali menjadi andalan untuk bisa mendapat sambaran tenggiri. Fish on! Tidak menunggu lama, Joran Irham melengkung ditarik ikan. Menggunakan tackle jenis bat cast-nya, ia penuh semangat menaikkan ikan. Akhirnya seekor talang-talang berhasil menjadi strike pembuka di hari kedua ini. Mantap Irham! Permulaan yang bagus! Mantap! Fish on! Sepertinya Aura sedang on fire nih. Realnya berderit ditarik ikan. Manuver dari ikan juga membuat Aura harus bergeser agar tali aman dari gesekan dengan badan kapal. Tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, seekor queenfish berhasil menyerah di tangannya. Tantara-antaranya sudah naik, sudah di tangan Aura. Tapi kalau nanti mau ngelepas pancingnya harus hati-hati karena di atas punggungnya ini ada durinya. Ini durinya nggak keluar, terukah. Duri pada ikan talang-talang ini cukup berbahaya. Tajamnya duri ini merupakan salah satu perlindungan diri dari talang-talang. Mancing mania strike back, mantap! Trag! Fish on! Menggunakan teknik ngoncer, umpan mudul juga mendapatkan sambaran. Jorannya terus melengkung ditarik ikan. Tidak mendapatkan perlawanan yang cukup sulit, seekor talang-talang kembali naik di kapal tim pecel. Mancing mania strike back, mantap! Tidak adanya sambaran ikan target membuat kedua tim sepakat untuk mencari spot lain. Sepertinya enak nih, kalau saya coba belajar menjadi tekong kapal. Fish on! Sepertinya tepat nih, kita memutuskan untuk pindah spot. Ambon, sang tekong asli, langsung mendapatkan sambaran. Kenapa jadi terbalik ya? Saya jadi tekong? Ambon malah sukses mengkonversi umpannya jadi strike. Fish on! Piliran boga yang mendapatkan sambaran. Tarikan dan perlawanan dari ikan sudah membuatnya cukup bahagia. Kita baru sampai di spot nih. Terus langsung nurunin spoon, teman-teman nurunin spoon. Langsung dibatang. Mantap! Seekor talang-talang kembali naik di kapal kami. Mantap! Walau belum menambah poin, namun tim saya sangat terhibur di battle kali ini. Mancing mania strike back, mantap! Penasaran ingin mendapatkan ikan besar, Aura pun mencoba teknik ngoncer menggunakan umpan hidup. Tidak menunggu lama, umpan koncerannya mendapatkan sambaran. Fish on! Tarikan yang cukup kuat membuatnya berharap ikan target yang memakan umpan miliknya. Walau bukan tenggiri, tapi ukuran talang-talang yang didapatkan Aura kali ini cukup besar. Ikannya cukup lumayan ukurannya. Ini Aura pakai umpan ikan hidup yang tadi kita panci. Ini gelombangnya agak lumayan tinggi, lumayan terasa. Jadi kita harus hati-hati lancinya. Strike! Kita sambil nunggu ikan tenggiri. Sambil nunggu ikan tenggiri yang makan konceran. Kita casting-casting spoon. Lumayan nih hasilnya itu ikan-ikan. Tuh, talang-talang. Hiburan banget ya di sini. Tadi talang-talangnya banyak banget. Kadang-kadang lompat-lompatan, emang hiburan banget. Sebelum arusnya berubah buat mancing tenggiri, juga talangan-talangan lu cari capi. Melihat ampuhnya umpan koncer, Ihsan pun mengikuti jejak Aura untuk mencari ikan besar. Benar saja, tanpa menunggu lama, jurangnya melengkung di tarik ikan. FISH ON! Suara daritan dari tali yang sesekali keluar dari ril menandakan ikan besar yang memakan umpan hidup milik Ihsan. Benar saja, walau bukan ikan target, namun talang-talang cukup besar, berhasil ia naikkan ke atas kapal. Manting mania strikeback, mantap! Joran Aura kembali melengkung di tarik ikan. Dari jenis tarikannya, ia cukup yakin, bukan queen fish yang memakan umpannya. Sepertinya ini, saya ikut diri. Sayang sekali, setelah muncul di permukaan, ternyata seekor talang-talanglah yang timbul di permukaan air. Aura kirain ikan tenggiri, ternyata talang lagi. Maaf, Yara. Kalau belum bisa nambah poin. Mancing mania strikeback, mantap! Belum adanya ikan target yang menyambar umpan, membuat Aura dan yang lainnya mulai merasa lapar. Mudul yang memang mempunyai latar belakang sebagai penjual pecel, ternyata membawa bekal dari dagangannya. Lengkap dengan lautnya untuk dinikmati bersama di atas kapal. Nah, sekarang kita lagi istirahat mau makan siang. Jadi hari ini, spesial sekali makan siang kita ada pecel khas marang. Dengan cekatan, mudul langsung menyiapkan racikan dari pecelnya. Berbagai macam sayuran serta bumbu tercampur jadi satu. Pecel komplit pun tersaji dan disantap oleh para anggota tim. Wah, sepertinya enak ya makan pecel di tengah laut. Kok Aura gak menawarkan saya untuk merahapet ya? Kan tim saya juga butuh asupan nutrisi. Bang Cep! Bang Cep! Makan dong sini, makan pecel. Enak tau. Mas, satu mas! Mas Cep, ngapain kesini? Gak ada lagi, udah habis. Gak ada lagi, habis. Itu banyak banget tuh. Bersyanget. Masih ada kok, tenang aja nih. Sini, sini. Mas, satu mas! Jangan gitu dong, sini masuk. Empat, satu. Strike back mania, ternyata nikmat juga menyentap pecel di tengah laut. Sensasinya beda banget jika dibandingkan dengan memakannya di daratan. Seperti hari sebelumnya, parada strike ikan talang-talang kembali terjadi. Kedua tim saling bergantian menaikkan ikan talang-talang atau queen fish ke atas kapal. Hingga batas akhir waktu datang, tidak ada satu orang pun dari masing-masing tim yang mendapatkan Tenggiri sebagai ikan target kali ini. Nah, kita udah selesai nih, Rah. Betelnya. Iya, udah selesai. Gimana, Rah? Pengalaman pertama nih ya mancing di Sumarang? Iya, betul. Kalau gimana? Menurut Aura? Sportnya, cuacanya. Enak banget. Enak banget. Iya. Akhirnya tim pemenang pun diumumkan. Pemenang matching money strike back kali ini adalah udah gak enak perasaan. Apa ke muka kacinya? Saya pasrah menyerahkan ini ya. Sebenarnya udah saya pegang, gak mau saya kasih lagi. Tapi saya harus memberikan ini terpaksa. Iya dong, udah terpaksa lah. Ayo sini. Ambil aja, silahkan mas. Selamat ya. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi pas lah ya. Kalau tim pecel sama Aura bersihin kapal kita. Hitung-hitung biar kinclong dan enak kalau mau dipakai mancing lagi. Hahaha. Saling menjatuhkan mental antara kedua tim telah terjadi dari awal hingga akhir battle. Nari-nari ikan kalau jari tenggi ini dimana ya? Di sana. Motenya dimana? Di sini ya? Para The Strike juga terjadi pada episode kali ini. Meskipun ikan target tidak muncul, namun kedua tim sangat terhibur dalam battle fishing di Laut Semarang. Seekor tenggiri yang berhasil saya naikkan mengukuhkan tim sepeda sebagai pemenang dalam duel kali ini. Hari ini saya dan Aura berkunjung ke daerah Bandar Harjo, Semarang Utara, Jawa Tengah. di sini terkenal sebagai salah satu sentra pengasapan ikan di daerah Semarang. Kami berdua cukup penasaran nih, gimana sih cara mengasapinya? Bu, boleh ikut nyimbrung ya? Boleh, boleh, boleh. Mesti bawa pekerja baru, Bu? Ya, ya. Biar nanti. Biar nanti. Prosesnya ternyata tidak terlalu sulit nih. Awalnya ikan dibersihkan lebih dahulu dan dipisahkan kepalanya. Lalu akan dipotong-potong dengan ukuran tertentu. Daging ikan selanjutnya ditusuk menggunakan lidi agar daging tidak rusak saat di asam. Wah, ternyata aura lihai juga nih nusuk-nusuk ikannya. Awas, Ra. Jangan salah tusuk ya. Selanjutnya, ikan diletakkan pada tempat yang telah disiapkan untuk pengasapan. Di lokasi ini, dalam sehari bisa menghasilkan ikan asap sebanyak 3 hingga 7 kuintal. Nah, ini contohnya yang udah mateng nih, ikan asapnya. Ini bisa dicip, Bu? Dicip boleh ya? Boleh. Kita icip dulu, Sabi. Oke. Oke. Rasanya juga udah enak banget. Ini udah benar-benar mateng banget. gini gak keras atau gak lembek kayak ikan yang masih setengah mateng. Ini udah benar-benar mateng, boleh liat di dalamnya. Nah, ini aura nih. Udah selesai, Ra. Udah dong. Coba nih yang udah mateng. Boleh, boleh. Coba nih. Boleh coba nih. Kita gak gijin lagi. Ra, kita lagi ada dimana nih, Ra? Sekarang, Ra. Dimana nih, Bang? Tanya lagi. Orang gak tau dia gimana, Bang. Kita lagi ada di Istanbul ya, Bu. Ya, di hutan mangrove, Istanbul. Di daerah Demak, Jawa Timur. Eh, Jawa Tengah. Kok Jawa Timur? Jawa Tengah ya, Bu? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita mau ngasak apa nih, Mbak Yul? Ngasak ikan tenggiri asap. Tenggiri asap? Tapi bubunya bubuk mangrove. Oh, jadi tenggirinya dibikin mangrove. Langsung saja kita bagi-bagi tugas ya. Saya kebagian menghaluskan bumbu nih. Sedangkan Aura, urusan potong-memotong. Semua bumbu rempas, saya haluskan jadi satu. Setelah bumbu dan bahan-bahan siap, giliran Aura nih, yang kerja. Tumis bumbu halus dalam wajan hingga matang. Tambahkan daun salam, serai, dan juga daun jeruk. Masukkan santan sebagai kuah, supaya cita rasanya semakin gurih dan sedap. Setelah santan matang, waktunya ikan tenggiri asap masuk ke kuah. Wah, ini aroma masakannya bikin perut makin keroncongan. Jangan lupa tambahkan potongan tomat agar rasanya semakin segar. Akhirnya, mangrove tenggiri asap pun siap untuk dinikmati. Nah, Aura. Udah jadi nih, Ibu. Gimana kalau kita langsung icip-icip? Boleh ya, Aura ya? Langsung ya, Aura. Udah gak sabar. Wah, ini enak banget. Pada dasarnya, saya gak doyan ikan asap, tapi bumbu mangut tenggiri asap ini bikin saya penasaran. Bukan hanya nikmat, ikan tenggiri juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya, tentu saja, sebagai obat rasa lapar yang sedang melanda perut. Mancing Mania Strike Back Bantap! Indonesia, it's all about the challenge, passion, new things, it's all about fun. They love our world and it's super nice to go there and show our passion as well, which is MotoGP. Terima kasih telah menonton!